Sudah 2 tahun pandemi COVID-19 merebak di Indonesia. Pembatasan aktivitas sosial baik itu pusat perbelanjaan, tempat hiburan, bahkan perkantoran dan sarana pendidikan pun dibatasi. Namun ternyata langkah tersebut membuahkan hasil, yaitu semakin menurunnya jumlah kasus COVID-19. Dan kini, kita sudah mulai bisa secara perlahan beraktifitas kembali termasuk rekreasi dan liburan. Saat ini kegiatan vaksinasi tengah digalakan dan angka penurunan kasus COVID-19 semakin tinggi. Sebagian besar daerah pun memulai diberlakukan penurunan level PPKM. Namun kita semua tetap harus waspada. Jangan sampai penurunan level PPKM ini mengakibatkan euforia berlebihan. COVID-19 masih ada di sekitar kita. Jangan lengah dan abai dengan protokol kesehatan. Belajar dari pengalaman lonjakan kasus COVID-19 pada akhir tahun lalu. Kita tetap harus waspada. Kewaspadaan harus terus dijaga, mengingat gelombang satu COVID-19 di Indonesia terjadi pas ke libur Natal dan Tahun Baru. Jangan sampai hal yang sama terjadi lagi. Yuk, kita menahan diri agar tidak terjadi gelombang tiga pas cana taruh. Mari, kita bersama menahan diri berpergian untuk mencegah lonjakan kasus akibat libur Natal dan Tahun Baru 2022. Karena sesungguhnya, COVID-19 masih belum pergi. Selain itu, tetaplah menjaga diri. Karena dengan menjaga diri berarti kita juga menjaga orang-orang di sekeliling kita. Kurangi aktivitas di luar rumah atau melakukan kegiatan di rumah saja. Dengan begitu, kita dapat mengurangi resiko penularan COVID-19. Dan tentunya, yang terpenting usahakan tidak melakukan liburan baik di dalam kota maupun di luar kota. Jangan lupa, selalu jaga prokes, maka COVID-19 akan beres. Ayo, pakai masker. Jangan kendur, COVID-19 belum mundur. Pandemi ini bisa kita singkirkan jika masyarakat dan pemerintah saling bekerja sama bahu-membahu. Mari, terus bergandengan tangan untuk melawan pandemi ini. Yuk, lawan COVID-19 dengan terus perkuat protokol kesehatan, perkuat tracing, tracking, dan treatment, serta vaksinasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.